Saran saya jangan perihara kucing, saran saya lebih baik jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Kucing menjadi salah satu hewan yang paling banyak dicintai oleh orang. Tentunya, hal tersebut terjadi karena sifat dari kucing yang sangat lucu dan mengemaskan. Para pecinta hewan pun banyak menjadikan kucing sebagai hewan peliharaannya. Cara merawatnya yang menyenangkan, membuat orang-orang sangat menikmati dalam membesarkan seekor kucing. Namun, beberapa orang juga mempunyai pendapat untuk tidak memelihara kucing. Memang setiap orang mempunyai cara pandang dan pemikiran masing-masing. Hal ini tentunya tidak salah. Setiap orang punya hak dalam berpendapat dan mengeluarkan pemikirannya. Dalam Islam sendiri tidak ada masalah dan diperbolehkan dalam memelihara kucing. Lalu mengapa seseorang disarankan untuk tidak memelihara kucing sahabat beriman? Lantas bagaimana pandangannya dalam ajaran Islam? Simak video ini hingga akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut, kenapa disarankan tidak boleh pelihara kucing? Virusidari Magenta Islam Mengapa disarankan untuk tidak memelihara kucing? Kucing memang salah satu binatang yang saat mengundang banyak perhatian. Tingkah lakunya yang manja membuat siapa saja aman untuk bermain dengannya. Bahkan anak kecil pun bisa bermain dengan binatang menggemaskan ini. Para pecinta hewan pun banyak yang menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan. Namun ada pendapat yang menyarankan untuk tidak memelihara seekor kucing dalam kehidupan kita. Tentunya pendapat tersebut tidaklah salah dan wajar saja. Seran tersebut diberikan oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Seran saya jangan pelihara kucing. Walaupun Abu Hurairah pernah memeliharanya, sahabat Nabi cuma beliau. Yang lainnya tidak ada yang memelihara. Tapi memang Nabi tidak tegur. Cuma memang hewan yang bertarik ini memang lebih baik tidak dipelihara. Setiap orang memang punya pandangan yang berbeda-beda dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda pula. Dalam melihara seekor kucing memang akan ada risiko kotoran kucing yang najis. Bisa mengotori rumah kita dan mengganggu ibadah yang akan kita jalani. Diperjelas oleh Ustadz Khalid Basalamah dalam dakwahnya. Kencingnya kucing najis. Hewan-hewan yang bertaring itu kan yang dilarang untuk dimakan. Kotorannya najis. Dan najisnya berat ya. Najis isim namanya. Sama dengan kencing manusia hukumnya. Beda dengan ayam. Ayam itu hewan yang boleh dimakan. Kotorannya najis maknawi. Artinya tidak menajiskan. Kalau dibersihin sudah tidak ada masalah. Memang risiko tersebut selalu ada. Dan memang jika tidak memelihara kucing kita terbebas dari semua itu. Namun sahabat beriman. Semua orang punya keputusannya masing-masing. Dalam Islam pun tidak ada larangan dalam memelihara kucing. Jadi semua tergantung dari keputusan masing-masing individu. Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya. Supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kucing salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW. Walau akan ada risiko dari memelihara kucing. Seperti rumah terkena najis dari kotorannya. Tetapi kita diperbolehkan untuk memelihara kucing dalam ajaran Islam. Hal ini pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang memiliki seekor kucing yang menjadi peliharaannya. Kecintaan Rasulullah SAW kepada kucing peliharaannya sangatlah besar. Hingga beliau memberi nama kucingnya Zaitu Mu'izzah. Kedekatan beliau dengan Mu'izzah sangatlah dekat. Dalam kisahnya Rasulullah SAW saat itu ingin pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat ketika Mu'izzah tertidur di jubahnya dengan sangat nyenyak. Rasulullah SAW pun mengelusnya dengan lembut dan enggan mengganggu tidurnya. Akhirnya beliau memotong bagian jubah yang ditiduri oleh Mu'izzah agar tidak membangunkannya saat beranjak pergi ke masjid. Setelah itu beliau bisa pergi ke masjid dalam melaksanakan sholat berjamaah dengan para sahabatnya. Sungguh sikap yang sangat halus serta penuh kasih sayang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Selain itu sahabat beriman. Kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis. Ketika Nabi Muhammad akan berwudu dihampiri oleh seekor kucing dan kucing tersebut minum di bencana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu. Hadis Riwayat Muslim Hal tersebut menjadi suatu gambaran tentang hubungan Rasulullah SAW yang mencintai binatang di dunia ini. Kucing menjadi salah satu hewan kesayangan Rasulullah SAW. Jadi kita setiap mat muslim pun diperbolehkan untuk memeliharanya jika kuat dalam menanggung resikonya pula. Ganjaran dalam menelantarkan kucing Salah satu alasan kenapa kita disarankan untuk tidak memelihara kucing sahabat beriman adalah adanya resiko untuk diri kita menelantarkan kucing yang sudah menjadi hewan peliharaan kita itu. Tentunya hal tersebut bisa terjadi karena sang pemilik terkejut dengan sulitnya menjaga hewan peliharaan. Karena dalam memelihara hewan kita harus melakukannya dengan penuh kasih sayang. Kita juga harus bisa membuat kucing yang menjadi hewan peliharaan kita merasa nyaman. Jika kita menelantarkannya maka neraka akan menjadi ganjaran yang akan kita dapatkan di akhirat nantinya. Dijelaskan dalam sebuah hadis Jangan mengurung binatang hingga mati Rasulullah SAW melarang mengurung burung hingga binatang itu mati Seorang wanita akan disiksa karena kucingnya dikurung sehingga mati Lalu dimasukkan orang itu kelak ke dalam neraka Karena kucing itu tidak diberikan makan maupun minum Dan tidak dibiarkan yang memakan serangga Hadis Riwayat Bukhari Muslim Tentunya hal tersebut bisa menjadi suatu peringatan untuk diri kita Sebelum memutuskan untuk memelihara seekor kucing Jika kita tidak konsisten dalam memeliharanya Bisa jadi kucing tersebut akan merasakan tidak nyaman pula Hal ini sahabat beriman Sama saja seperti menyiksa kucing secara perlahan Dalam Islam sendiri kita tidak diperbolehkan penyakiti hewan tanpa alasan yang jelas Jika hal tersebut dilakukan Maka akan menjadi dosa yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya Maka dari itu sayanginlah binatang peliharaan kalian Jika memang tidak mampu dalam merawat hewan Janganlah memutuskan untuk memeliharanya Dapat rezeki melimpah jika memelihara kucing Walau banyak resiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melihara kucing Tetapi tetap saja banyak yang melakukan hal tersebut Sein karena alasan kecintaannya terhadap binatang lucu itu Lancarnya rezeki menjadi salah satu alasan yang perkuat tekat seseorang dalam memelihara kucing Hal tersebut sahabat beriman Bisa terjadi dikarenakan dengan memberi makan binatang peliharaan Dan merawatnya dengan penuh kasih sayang Sudah merupakan bentuk sedekah Yang bisa mendapatkan pahala yang melimpah Hal ini pun diterangkan dalam hadis Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup Akan dapatkan pahala kebaikan Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan Yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang Maka baginya sebagai sedekah Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dengan melakukan banyak sedekah Maka kita pun akan mendapatkan pelancaran rezeki di dunia ini Dan mendapatkan banyak pahala untuk bekal di akhirat nanti Dengan banyaknya pahala bisa menjadikan kita salah satu penghuni surga Seperti dijelaskan dalam Al-Quran Siapakah yang mau memberi pinjaman Kepada Allah Pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah Maka Allah akan memperlipatkan dakan pembayaran kepadanya Dengan lipat ganda yang banyak Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki Dan kepadanya lah kamu dikembalikan Quran Surat Al-Baqarah E 245 Karena hal inilah banyak orang yang menjadikan kucing Sebagai hewan peliharaannya Walau banyak sekali resiko yang akan ditanggungnya Pahala yang akan didapatkan pun banyak sekali Karena itu sahabat beriman Kita bebas memilih untuk memelihara kucing ataukah tidak Tidak ada yang salah dalam pilihan tersebut Semua tergantung dari kesiapan diri dan sudut pandang masing-masing individu Bagaimana sahabat beriman? Sudah pahamkah kalian? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan buat kita berpikir lebih bijak Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!